Oke mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon Saat acara penobatan Roman Dimitri sebagai kaisar baru Semua kerajaan yang mendukung Dimitri diundang Termasuk mereka yang berasal dari benua Arkadia Dan Roman mendapatkan informasi menarik terkait dengan kerajaan Luna Walaupun mereka mengirimkan perwakilan tapi Ratu Luna Isabella masih belum ditemukan Akan tetapi sebelum kepergiannya ia berpesan bahwa akan mempercayakan Luna kepada Roman Dimitri Nah sebagai pemenang tunggal dalam peperangan Roman tidak berniat untuk mencaplok setiap kerajaan atau kekaisaran yang telah ia kalahkan Roman lebih memilih untuk menyatukan seluruhnya bahkan sampai dengan benua Arkadia Karena masih ada masalah sensitif yang harus mereka hadapi Yaitu alam iblis jadi lebih baik membiarkan setiap kerajaan dan kekaisaran berjalan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing Dan tentunya harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Dimitri Adapun alam iblis tentu saja Roman juga harus bersiap dengan kemungkinan terburuk berpindah ke sisi lain Tepatnya di kediaman Kris ia nampak galau dengan apa yang harus ia minta kepada tuannya yaitu Roman Dimitri Beberapa hari sebelumnya Roman memberikan penghargaan dan juga imbalan kepada setiap orang yang menonjol dan berkontribusi besar terhadap peperangan Tapi ada beberapa nama yang diberikan hadiah khusus dimana mereka boleh meminta apapun kepada Dimitri Salah satu orang yang mendapatkannya adalah Kris Permasalahannya ia bingung apa yang harus ia minta Sebelumnya ia sudah diberikan rumah, uang dan yang lain sebagainya Itu saja Kris masih bingung bagaimana cara untuk menghabiskannya Apalagi ia juga belum berkeluarga Hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk bertanya kepada orang-orang yang juga diberikan hadiah khusus Pertama, Con Fabio Ia pun menghampiri kediamannya yang sangat-sangat mewah Bahkan gelas yang ada di meja makan terbuat dari emas Tentu saja saat Kris datang menghampirinya Con Fabio menyambutnya dengan senang hati Karena Kris merupakan salah satu bintang yang ada di kekaisaran Dimitri saat ini Nah ternyata tidak hanya harta, status bancawan Con Fabio juga telah ditingkatkan Dari kaun kini ia sudah menjadi Marquis Tentu saja awalnya keduanya mulai berbahasa basi Hingga pada akhirnya Kris pun langsung bertanya kepada intinya Yaitu apa yang diminta Marquis Fabio kepada tuan mereka Yaitu Roman Dimitri Lalu Marquis Fabio pun berkata Oh masalah itu Karena aku sangat tergila-gila dengan uang dan juga kehidupan mewah Maka aku meminta harta yang banyak Dan Roman pun memberikannya sebuah tanah Juga bangunan Dimana tepat di belakang halamannya adalah tambang emas Itu berarti selama sisa hidupnya Con Fabio tidak akan pernah merasa kekurangan uang Ya apa yang ia minta langsung dikabulkan oleh Roman Dan semua itu berkaitan dengan kepuasan pribadinya Tapi Roman sama sekali tidak menolak Apa yang diminta oleh Con Fabio Dan tidak hanya itu Masih ada tanah kosong di dekat istananya Dimana nantinya itu akan dibuat sebuah gedung Yang berisi selir-selir pribadinya Ya saat mengetahui apa yang diminta oleh Marquis Fabio Chris masih bingung Karena ia masih belum menemukan Sebenarnya apakah keinginannya Oleh sebab itulah ia mendatangi orang kedua Yaitu Felix Ia menanyakan hal yang sama Seperti apa yang ia tanyakan kepada Marquis Fabio Lalu Felix pun membawanya ke sebuah tempat Dimana tempat tersebut tengah melakukan pembangunan Ya apa yang diminta Felix adalah menara kedua Jadi Felix dari dahulu memang ingin membuat menara sihirnya sendiri Ia ingin mendidik orang-orang yang mungkin akan berbakat dengan sihir Dengan begitu mereka tidak kekurangan para penyihir Dan mereka juga bisa membuat para penyihir hebat jika dilatih sejak dini Intinya apa yang diinginkan oleh Felix adalah Pengembangan sihir yang tiada hentinya Tapi sayang lagi-lagi setelah berbincang dengan Felix Chris masih belum mengetahui apa yang akan ia minta Oleh sebab itulah ia mendatangi orang ketiga Yaitu Komandan Jonathan Chris langsung mengungkapkan unek-uneknya kepada Jonathan Dan bertanya apa yang ia minta Lalu Jonathan pun menjawab Oh itu aku hanya meminta kepada Tuhan Agar bisa merekrut prajurit sebanyak-banyaknya Tentunya ada alasan kenapa terkadang setiap kerajaan membatasi prajurit mereka Itu terkendala dengan anggaran Tapi permintaan dari Jonathan langsung dikabulkan oleh Roman Tentunya itu membuatnya senang Jonathan ingin setiap orang bisa menjadi kesatria Dimitri Tanpa melihat dari mana mereka berasal dan apa golongan mereka Setelah bertanya kepada tiga orang Chris pun sadar bahwa apa yang diinginkan oleh Jonathan Dan juga Felix berkaitan dengan kehidupan orang banyak Dan melihat jauh ke depan Berbeda sekali dengan Marquis Fabio yang ingin memuaskan keinginan pribadinya Tapi walau begitu Chris masih bingung dengan apa yang ia minta Hingga esok hari pun tiba Ia pun mendengar kabar bahwa Kevin akan mengklaim hadiahnya kepada Roman Dimitri Nah beberapa hari yang lalu Kevin mengalami hal yang sama seperti Chris Ia bingung hadiah khusus macam apa yang harus ia minta kepada tuannya Lagi pula semua yang ia butuhkan sudah diberikan Jadi awalnya Kevin tidak menginginkan hadiah apapun Hingga pada akhirnya ia pun terfikirkan akan sesuatu Dan saat menemui Roman ia pun mengutarakan niatnya Dimana yang ia inginkan hanyalah Roman membuatkannya pedang khusus Sebenarnya sebelum perang besar terjadi Roman telah memberikan dua pedangnya kepada Chris dan juga Kevin Chris mendapatkan tanpa nama satu dan Kevin mendapatkan tanpa nama kedua Walaupun itu adalah pedang yang sama-sama hebat Tapi tidak bisa dipungkiri tanpa nama satu Itu berarti lebih baik dibandingkan dengan tanpa nama kedua Ya walaupun dari beberapa aspek kedua pedang tersebut sama Tapi di mata Kevin nomor satu lebih baik dibandingkan dengan nomor dua Dan karena ia mendapatkan nomor dua Ia ingin meminta pedang yang hanya khusus dibuatkan olehnya Tentunya Kevin tidak menganggap jika pedang yang diberikan oleh tuannya sebelumnya Adalah pedang buruk Melainkan ia hanya ingin memuaskan keserakahannya Dan untungnya Roman menerima permintaan tersebut Tapi tentu saja pedang tidak bisa dibuat dengan mudah Oleh sebab itulah Roman berjanji akan memberikannya pedang baru 40 hari setelahnya Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Kevin senang Rumor tersebut langsung terdengar di teringat Chris Siapa sangka ternyata yang diminta oleh Kevin adalah sebuah pedang Tentunya Chris langsung paham kenapa Kevin meminta pedang khusus kepada Tuan Dimitri Yaitu untuk membuktikan dirinya sendiri bahwa Ya mungkin lebih baik dibandingkan dengan dirinya Yaitu Chris lagi pula Saat ini mungkin perbedaan mereka tidak terlalu jauh Apalagi Kevin juga bisa mengalahkan Ares Dimana Chris sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin Jika ia berhadapan langsung dengan Ares Apakah ia bisa mengalahkannya? Walau begitu Chris akhirnya dapat memiliki tujuan baru Setidaknya ia harus menjadi ahli pedang terbaik kedua Di benua Salamender Tentu saja yang pertama adalah Roman Dimitri Dan pada akhirnya Chris pun menemukan sesuatu yang bisa ia klaim kepada tuannya Beberapa saat setelahnya Chris pun menemui Roman Dimitri dan ingin mengklaim hadiahnya Dimana ternyata yang Chris inginkan adalah Menghidupkan kembali peringkat ahli pedang di benua Salamender Nah sebenarnya telah diketahui bahwa Peringkat benua hanyalah akal-akalan yang diciptakan oleh Alexander Dan tepat setelah perang banyak peringkat dunia yang terbunuh Jadi sistem peringkat benar-benar kacau Oleh sebab itulah Chris ingin agar sistem peringkat dunia dihidupkan kembali Tapi sayangnya Roman menolak permintaan tersebut Alasannya memang dari awal Roman ingin menghidupkan kembali peringkat benua Dan pembahasannya akan dimulai saat konferensi kekaisaran Jadi Roman tidak bisa menganggap apa yang diminta oleh Chris adalah Sebuah imbalan Oleh sebab itulah Roman bertanya Apakah ada permintaan lainnya Dan ternyata Chris juga sudah memiliki permintaan selanjutnya Itu masih berkaitan dengan peringkat benua Tapi yang Chris inginkan adalah Kekaisaran memfasilitasi kompetisi legurer Dimana siapapun yang memenangkan kompetisi tersebut Berhak menantang Kaisar Yang artinya siapapun mereka yang menang Boleh melawan Roman Dimitri Dan chapter pun berakhir Nah itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon Semoga terhibur Ketemu lagi di next video Bye-bye